Selamat malam, Bapak Ibu serau sekalian dari Los Angeles, kami dari Restoration Christian Church, saya Harili, Kembala Sidang. Hari ini tanggal 17 November di Los Angeles tahun 2022, dan hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang pengalaman Alkitab dari Kitab Injil, Yohanes Pasal yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan kami memohon tuntunan daripada engkau untuk menuntun kami, membimbing kami, memberikan hikmat, marifat kepada kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, tolong kami agar kami dengan setia boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak berbicara kepada kami, kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Baik, kita mulai kembali, kalau kita baca yang lalu, dalam Yohanes 1 akan saya perjalankan ini, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, waktu yang lalu kita berkata firman itu, the word, adalah logos, yang menunjukkan kepada pribadi Kristus itu sendiri. Injil Yohanes, sebenarnya dimulai seperti kitab kejadian dengan sebuah perkataan, kitab permulaan ini ya, ini kitab permulaan. Yaitu kitab yang menceritakan kisah awal penciptaan, kalau kita lihat pada kitab kejadian, mirip in the beginning, pada kitab kejadian 1 ayat 1, in the beginning, pada Yohanes 1 ayat 1, in the beginning. Sama-sama mulainya in the beginning. Cuma pada kitab kejadian 1 ayat 1, in the beginning, God created, Tuhan memulai penciptaan. Artinya, titik awal manusia dimulai pada kitab kejadian 1 ayat 1. Itu permulaan daripada penciptaan, termasuk manusia yang menciptakan pada hari ke-6. Jadi ini adalah batasan awal daripada manusia. Dimulai pada kitab kejadian. Sedangkan pada kitab Injil Yohanes, in the beginning, pada awalnya, dia lebih banyak mengarahkan kepada sebuah pribadi yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, yang bernama Yesus Kristus, yang ikut di dalam creation tersebut. Di dalam penciptaan tersebut. Nanti kita bahas ayat ini. Jadi Injil Yohanes dimulai seperti kitab kejadian, yaitu kitab permulaan, yaitu kitab yang menceritakan kisah awal penciptaan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Di dalam hal ini. Kisah penciptaan dalam kejadian dimulai dengan perasa pada mulanya. Baik pada kitab kejadian, dan kita lihat juga pada Injil Yohanes, pada mulanya. Nah, yang diterjemahkan dari kata Ibrani, Beresit. 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 Itu kata Ibrani. Dalam Septuaginta, artinya dalam perjanjian lama Yunani, yang memiliki bahasa yang sama dengan Injil Yohanes, kata-kata yang digunakan dalam kejadian satu ayat yang pertama ini, identik, sangat identik dengan Yohanes 1 ayat 1. Enarki, atau pada mulanya. Nah, pada mulanya adalah firman. Itu yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasal satirah yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Dimulai dengan firman. Di dalam hal ini ya. Yohanes dalam pernyataan ini menjelaskan bahwa firman atau logos yang dimaksud berhubungan dengan Allah Israel. Yahweh. Pencipta segala sesuatu. Karena sebelumnya tidak ada sesuatu yang diciptakan. Dia memulai segala sesuatunya. Disinilah letak perbedaan agama-agama itu sendiri. Yang nanti akan kita lihat. Bahwa agama Kristen, kalau kita mau menamakan dia sebagai agama, dimulai oleh Tuhan itu sendiri yang ingin mengembalikan manusia ke dalam hadiratnya. Di dalam kerajaan surga. Dia memulai. Kalau agama-agama yang lain dimulai oleh manusia. Sedangkan manusia tidak pernah melihat Tuhan. Bagaimana mereka dapat menceritakan tentang pribadi Tuhan atau siapa Tuhan itu kalau mereka tidak pernah berjumpa atau bergaul dengan Tuhan. Face to face. Secara berhadapan. Dan mereka juga mencoba menceritakan atau membawa orang-orang yang mengikuti agama tersebut untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang mereka sama sekali tidak tahu di mana surga itu. Karena kita Injil Yohanes yang kita ketemukan nanti di dalam Yohanes Fasal yang ketiga dan ke-16 itu. John 3.16 Yang menggambarkan tentang Kristus yang adalah Logos ini sendiri. Yang menampilkan Bapak itu sendiri. Menceritakan Yahweh itu sendiri kepada kita. Karena dia sudah ada bersama-sama dengan Yahweh ini sebelum segala sesuatu ada. Jadi dia orang yang paling berhak untuk menceritakan kepada kita siapa pribadi Tuhan itu. dan di mana surga itu. Dia paling berhak. Jadi agama adalah usaha manusia untuk membawa manusia lainnya untuk melihat surga yang mereka tidak tahu di mana atau menceritakan tentang Tuhan yang mereka tidak tahu siapa. Berbanding dengan ke-Kristianan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia yang terhilang akibat daripada dosa melalui karya penebusan di Kewi Salib menunjukkan jalan itu sendiri untuk masuk ke dalam kerajaan surga di mana Yohanes 1 ayat 1 ini memulai pada awalnya adalah Firman Logos dan Firman itu adalah Tuhan itu sendiri di sini. Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dua pribadi karena dikatakan Firman dengan Allah Logos dengan Allah Dua pribadi yang dipisahkan Kepribadiannya tapi satu Allahnya di dalam hal ini Yang tunggal Monoteism di dalam hal ini Yohanes menjelaskan dalam Yohanes 1 ayat 3 lebih lanjut Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dia ini siapa? Logos Kristus Dan tanpa dia Tanpa Kristus Tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan Jadi sini jelas Dia ikut di dalam penciptaan itu sendiri Karena dikatakan di dalam ayat 3 Tanpa dia Tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan Firman adalah satu-satunya sarana Yang dengan realitasnya Menemukan keberadaannya Dia adalah pencipta segala sesuatu Dan tanpa Logos ini Tanpa Firman ini Tidak ada sesuatu pun Yang diciptakan Sebelum sesuatu diciptakan Firman itu telah ada Jadi Firman berada Sebelum segala sesuatu ada Jadi Yohanes menunjukkan Bahwa Firman atau Logos ini Berada di dalam kekekalan Jadi dia berada di dalam Past Eternity Dia berada di dalam kekekalan Masa Lampau Sebelum dimulainya Penciptaan itu sendiri Tuhan tidak berawal Tidak berakhir Dia Alpha Dia Omega Tidak ada sebelum dia Tidak ada setelah dia Di dalam hal ini Sedangkan manusia itu Dimulai Waktunya ditentukan oleh Tuhan Dalam kitab kejadian Pada awalnya Pada mulanya In the beginning God created Heaven and earth Dimana manusia diciptakan Pada hari ke-6 Disinilah awal Daripada manusia Langit bumi Yang kita lihat pada hari Suatu saat akan berlalu Tapi Firman Tuhan itu kekal Jika Firman Tuhan itu Tidak kekal Maka dia bukan Allah Firman itu harus kekal Langit bumi berlalu Firmannya Tidak pernah berlalu Berada di dalam kekekalan Dan kita lihat Firman itu sudah ada Sebelum segala sesuatu ada Menunjukkan berada Dalam kekekalan Masa lampau Sebelum dunia Dijadikan Dengan demikian Firman ini tetap Sama Dari dahulu Sekarang Dan sampai Selama-lamanya Dari kekal Sampai kepada Kekekalan Tidak ada Awal Tidak ada akhir Itulah kekal Jadi Dengan demikian Firman dalam Yonah 1 Ayat 1 ini Keberadaannya Terdapat Dan tertulis Terdapat dan tertulis Dalam Kejadian 1 Kita lihat Pada saat Penciptaan dimulai In the beginning God created Ini penciptaan dimulai Creation dimulai God speaks Creation starts Ini berbeda Dengan manusia God speaks Creation starts Allah berfirman Penciptaan dimulai Kalau manusia Berkata-kata Pertengkaran timbul Disini berbedaannya Manusia berbicara Orang berkelahi Tuhan berbicara Penciptaan terjadi Sama-sama Menciptakan sih Manusia berbicara Dia menciptakan Pertengkaran Tuhan berbicara Dunia terjadi Hebat kan Di dalam hal ini Nah kita lihat Perbedaan-perbedaan Seperti ini Itu side joke Dari saya Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada segala sesuatu Yang telah terjadi Dapat terjadi Tanpa dia Gak dapat Nah Yohanes 1 Dalam Yohanes 1 Ayat 1 ini Dia melangkah lebih jauh Dengan membawa firman Lebih jauh Ke dalam Past eternity Saya katakan tadi Ke dalam kekekalan Masa lampau itu Artinya Firman Yang kita baca Dalam Yohanes 1 Ayat 1 ini Telah ada Sebelum Segala sesuatu ada Inilah dia Tuhan itu Sebelum Segala sesuatu ada Sebelum Penciptaan dimulai Dia sudah ada Nah siapa dia? Jika Dia sudah ada Sebelum penciptaan Dan dia yang mulai Menciptakan Kalau dia memiliki Kuasa untuk menciptakan Dia Tuhan Lihat ayat 3 tadi Dia menciptakan Dia Tuhan Ini buktinya Yohanes Menggambarkan Menunjukkan ini Kepada kita Nah Firman yang Adalah Allah Dalam ayat 1 Dan bersama-sama Dengan Allah Dalam ayat yang kedua Dua pribadi Tapi satu Allah Monotheism Menciptakan Sebuah awal Bagi manusia Melalui karya Penciptanya Dalam kitab Kejadian 1 ini tadi Yang kita baca Bersama-sama Nah Firman Digunakan dalam Pasal pertama Yohanes ini Empat kali Empat kali Konteks untuk Setiap kejadian Digunakan untuk apa Pertama Menggambarkan Kekekalan Firman Itu dalam Ayat 1a tadi Jadi Dia adalah Di dalam Kekekalan itu sendiri Siapa yang ada Di dalam kekekalan Sebelum segala sesuatu ada Ya Tuhan Di dalam hal ini Ala Bapak Ala Putra Ala Ruh Kudus Nah Yang kedua itu adalah Menggambarkan Perbedaan Firman Dari Tuhan Firman Bersama-sama Dengan Tuhan Perkatan dengan ini Kita Lingkari Untuk menunjukkan Perbedaan Firman dari Tuhan Pribadinya Tapi dia Sama-sama Tuhan Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dengan ini Firman itu Kita lingkari Dengan kita lingkari Jadi kita langsung Melihat Firman dengan Allah Kata hubung Dengan Memberikan Penjelasan Bahwa ada Dua Peribadi Yang berbeda Yang terdiri Dari Satu Firman Dengan Siapa Yang kedua Allah Jadi ada Dua Peribadi Satu Firman Satu lagi Allah Dia dalam hal ini Logos And the word Logos Yeah the word Sorry Logos And Yahweh Logos And Yahweh Jadi Firman Dan Yahweh Firman Dan Allah Nah Poin yang ketiga Itu adalah Firman digunakan Juga untuk Menggambarkan Identitas Firman itu Sendiri Logos Sebagai Tuhan Dalam Ayat 1C Dari Yonah 1 Mengidentifikasikan Orang Yang dijelaskan Oleh perasa Firman Dalam Ayat yang ke-14 Yonah 1 Yonah 1 Yonah 14 Firman itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Diantara kita Dia berada Di antara kita Dia menjadi salah satu Di antara kita Disinilah Kita melihat Allah yang adalah Roh menjadi manusia Yang tidak terlihat Menjadi terlihat Yang tidak teraba Menjadi teraba Di dalam hal ini Jadi Kemulian Tuhan Dinyatakan Di dalam Firman atau Logos Dalam bentuk Manusia Yaitu Yesus Kristus Yesus Kristus Adalah Firman Yang ada Pada mulanya In the beginning It was the word Pada mulanya Adalah Firman Oke Firman pada mulanya Logos Menjadi Manusia Inkarnasi Penjelmaan Roh Tuhan Logos Menjadi Manusia Kristus Yesus Kata Firman Berasal dari Bahasa Yunani Ingat ya Logos Logos Akan menjadi Konsep Yang akrab Bagi orang Yahudi Itu Tercantum Dalam Masmur 33 Ayat yang Keenam Masmur 33 Ayat yang Keenam Dan orang Yunani Juga mengenal Ini Orang Yahudi Akan Memahami Firman Tuhan Untuk Menunjuk Pada Tindakan Kreatif Dan Komunikatif Dari Tuhan Pribadi Mereka Filsuf Yunani Menggunakan Konsep Tersebut Untuk Mengidentifikasikan Alasan Pemikiran Atau Pikiran Otoritas Ilahi Sebagaimana Kata-kata Digunakan Untuk Menjelaskan Pemikiran Orang Yang Menggunakannya Nah Bagi Kedua Kelompok Potensial Yang menerima Tulisan Yohanes Penekanan Pada Objek Di balik Firman Itu jelas Di dalam Ini Penekanannya Jelas Di sini Firman Yang menjadi Manusia Namun Firman Itu saat Menjadi Manusia Dia tetap Tuhan Jadi dia 100% Tuhan Dia 100% Manusia Di dalam Tidak Berkurang Tidak Bertambah Dia tetap Menariknya Yohanes Menggunakan Logos Di ayat Pertama Prolognya Tertulis Dalam Yohanes 1 Ayat 1 9 18 Jelas Itu Di sana Sambil Menjelaskan Di ayat Terakhir Prolog Sama Seperti Paulus Menjelaskan Yesus Sebagai Pewah Yohan Nah Paulus Menjelaskan Yesus Sebagai Pewah Yohan Tercatat Di dalam Ibrani 1 Ayat 1 Sampai 3 Ibrani 1 Ayat 1 Sampai 3 Kolose 1 Ayat 15 Sampai Dengan 20 Yohanes Menunjukkan Bahwa Yesus Adalah Wang Yohan Yang lengkap Ketika Yang menyatakan Tidak Seorang pun Pernah Melihat Allah Tidak Seorang pun Pernah Melihat Allah Yang kita Katakan Tadi Manusia Tidak Pernah Melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Logos Yang ada Di pangkuan Bapak Dialah Yang menyatakannya Terpulis Dalam Yohan 1 18 Jelas Disini Tidak Ada Seorang pun Dari Antara Manusia Yang hidup Yang melihat Yahweh Tidak Bisa Karena Begitu Mulianya Heavy Kemulian Tuhan Itu Tidak Alkitab Mencatat Tidak Tidak Ada Satu Orang Pun Yang dapat Melihat Tuhan Tetap Hidup Tidak Bisa Setelah Kita Mati Berada Di Surga Baru Kita Dapat Melihat Tuhan Selama Kita Manusia Kita Tidak Pernah Dapat Melihat Tuhan Itu Karena Begitu Kudusnya Di dalam Hal ini Yang Tertulis 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 Firman Logos Juga Menemukan Hubungan Dengan Kata Ibrani Logos Ini Tadi Dalam Bahasa Yunani Dalam Bahasa Ibraninya Dabar D-A-B-A-R D-A-B-A-R Dabar Yang Berarti Perkataan Atau Word Hal Atau Matter Firman Tuhan Word Of God Jadi Dabar Itu Memiliki Tiga Pengertian Di dalam Ini Bisa Berarti Kata-kata Word Atau Berarti Hal Matter Atau Berarti Juga Firman Tuhan Word Of God Di dalam Hal ini Nah Kata Ibrani Ini Dabar Sehubungan Dengan Nama Tuhan Yahweh Muncul 261 Kali Dalam Perjanjian Lama Ibrani Dan Paling Sering Diterjemahkan Sebagai Wehrman Tuhan Dabar Ini Paling Sering Diterjemahkan Sebagai Word Of God Wehrman Tuhan Penggunaan Frase Yang Berulang Ulang Membangun Hubungan Mendasar Antara Tuhan Dan Interaksi Pribadinya Dengan Ciptaannya Tidak Hanya Segala Sesuatu Diciptakan Dengan Mempergunakan Kata-kata Misalnya Jadilah Serang Jadilah Cakrawala Tertulis dalam Kejadian 1 Ayat 3 Ayat 6 Ayat 9 Ayat 11 Ayat 14 Ayat 20 Ayat 24 Ayat 26 Nah Tetapi Tuhan Terus Berinteraksi Dengan Ciptaan Itu Dengan Mempergunakan Kata-kata Dan Firmannya Mempergunakan Kata-kata Seperti Dalam 2 Timotius 3 Ayat 16 17 Dalam 2 Timotius 3 16 17 Dikatakan Bahwa Alkitab Ini Yang kita Miliki Injil Ini Adalah Pewahian Yang disampaikan Yang ditulis Oleh Lebih Daripada 40 orang Lebih Daripada 1500 Tahun Dalam 3 Benua Yang Berbeda Nah Tuhan Berkata-kata Kepada Kita Melalui Kata-kata Yang tercatat Tertulis Dalam Injil Itu Sendiri Jadi Tuhan Berinteraksi Dengan Ciptanya Dengan Mempergunakan Kata-kata Yang tertulis Dalam Kitab Injil Dan Juga Melalui Firman Melalui Yesus Waktu Yesus Hidup Di Dunia Dia Langsung Berkata-kata Verily Verily I say Unto Kesungguhnya Kecuali Engkau Dilahirkan Kembali Engkau Tidak Dapat Melihat Kerajaan Allah Ini Yesus Direk Berkata Firman Yang Berbicara Kepada Kita Kalau Di Dalam Injil Kita Melihat Tulisan Merah Itu Tulisan Yang Langsung Diucapkan Oleh Yesus Kristus Jadi Ada Tulisan Hitam Itu Kata-kata Yang Dipergunakan Untuk Berinteraksi Dengan Kita Tapi Firman Yang Tulisan Merah Berinteraksi Yesus Berinteraksi Dengan Kita Jadi Jelas Ya Di Dalam Hal Tulisan Itu Dibedakan Hitam Dan Merah Itu Ada Tujuannya Karena Alkitab Itu Berinteraksi Dengan Kita Baik Melalui Kata-kata Dabar Tadi Atau Melalui Firman Yang Merah Tadi Dabar Duga Di Dalam Hal Perlu Diingatkan Sejak Awal Kalau Kita Membaca Pada saat Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Ini Pada Awalnya Tidak Terang Gelap Roh Melayang Melayang Kemudian Dia Berkata Jadilah Terang Jadilah Terang Disini Bukan Matahari Karena Matahari Diciptakan Pada hari Keempat Dia Cuma Mengatakan Jadilah Terang Nanti Akan Kita Bahas Oke Sebagaimana Johannes Mendefinisikan Sebagaimana Johannes Mendefinisikan Firman Sebagai Yesus Johannes 1 14-18 Firman Yang menjadi Manusia Tujuan Injil Johannes Menjadi Jelas Purpose Yang jelas Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Adalah Mesiat Anak Allah Dan Supaya Kamu Oleh Imanmu Memperoleh Hidup Dalam Namanya Dalam Nama Siapa Dalam Nama Yesus Kristus Dimana Tertulisnya Dalam Kitab Injil Yohanes Fasal Yang Ke-20 Ayat 31 Injil Yohanes Fasal Yang Ke-20 Ayat 31 Yesus Adalah Pencipta Abadi Yang Nyata Dan Pewahyuan Objek Iman Orang-orang Kristen Dia Bukan Sekedar Merepresentasikan Tuhan Tetapi Yesus Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Dan Dia Selalu Tuhan Sejak Awal Dalam Kekekalan Dia Selalu Tuhan He Was Always God Pada Mulanya Adalah Firmen Pada Mulanya Sebelum Segala Sesuatu Adalah Logos Pada Mulanya Sebelum Segala Sesuatu Ada Ada Yesus Kristus Bapak Selanjutnya Dari Injil Yohanes Berusaha Untuk Menunjukkan Bahwa Pernyataan Ini Benar Jadi Purpose Pernyataan Injil Yohanes Seperti Yang kita Belajar Melalui Itu Adalah Untuk Menunjukkan Yesus Is Yesus Is Messiah Yesus Adalah Mesias Di dalam Malin Yohanes Satu Ayat 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 Yang ketiga Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Logos Dan Tanpa Dia Logos Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Telah Terjadi Yang Telah Jadi Dari Segala Sesuatu Yang Telah Dijadikan Sebelum Dia Tidak Ada Penciptaan Penciptaan Dimulai Oleh Dia Dalam Hubungannya Dengan Penciptaan Logos Dinyatakan Sebagai Pelaku Aktif Kenapa Disebut Pelaku Aktif Karena Dia Setelah Aktif Memulai Creation Mulai Penciptaan Itu Sendiri Logos Dinyatakan Sebagai Pelaku Aktif Pencipta Segala Sesuatu Paulus Rasul Paulus Maksudnya Mengungkapkan Pemikiran Yang Sama Seperti Yang Tertulis Dalam Kolose 1 Ayat 16 Dan 17 1 Korintus 8 Ayat Yang 6 Ibrani 1 Ayat Yang Kedua Setiap Hal Yang Diciptakan Muncul Setiap Hal Yang Diciptakan Muncul Melalui Aktifitas Logos Firman Karena Tanpa Logos Tanpa Firman Tidak Ada Sesuatu Yang Telah Diciptakan Tercipta Dia Secara Aktif Memulai Penciptaan Tersebut Waktu Dia Mencipta Awal Daripada Kehidupan Yang Ada Di Dunia Ini Dimulai Nah Kalau Itu Dimulai Ada Akhirnya Sedangkan Tuhan Tidak Ada Yang Mulai Dia Ada Self Existence Dia Ada Sejak Awal Segala Sesuatu Belum Ada Dia Ada Dia Tidak Berawal Tidak Berakhir Dia Alpha Omega Jadi Dia Di Dalam Kekekalan Dia Tidak Pernah Berakhir Karena Dia Tidak Pernah Berakhir Sekarang Kita Masuk Dalam Ayat Keempat Oke Yon Satu Ayat Yang Keempat Dalam Dia Logos Ada Hidup Dan Hidup Itu Adalah Terang Manusia Ini Jelas Definisinya Dalam Logos Ada Hidup Dan Hidup Itu Adalah Terang Manusia Nah Yohannes Memperkenalkan Dua Tema Yang Akan Dikembangkan Di Sepanjang Injil Yohannes Ini Apa Kedua Tema Tersebut Satu Kehidupan Karena Dalam Logos Ada Kehidupan Yang Kedua Terang Dan Hidup Itu Adalah Terang Manusia Jadi Dia Banyak Membicarakan Tentang Life And Life Kehidupan Dan Terang Logos Memiliki Hidup Dalam Dirinya Sendiri Dan Merupakan Sumber Kehidupan Kita Garis Bawahi Sumber Kehidupan Yohannes 5 Ayat 25 Yohannes 5 Ayat 25 Yohannes 11 Ayat 25 Yohannes 11 Ayat 25 Karena itulah Yesus Mengatakan Aku dapat Memberikan Kehidupanku Ini Dan Aku dapat Mengambilnya Kembali Jadi Yesus Tidak Dibunuh Oleh Manusia Dia Menyerahkan Nyawanya Unto Yohannes Commit My Spirit Ke Dalam Tanganmu Kuserahkan Rohku Roh Dipisahkan Dari Manusia Manusia Mati Sebagai Manusia Dia Mempunyai Awal Dan Mempunyai Akhir Sebagai Tuhan Dia Tidak Berawal Tidak Berakhir Jadi Dia 100% Manusia Dia 100% Allah Kenapa Dia Harus Menjadi Manusia Dalam Yohannes 1 Ayat 14 Dia Harus Menjadi Manusia Supaya Dia Mati Untuk Membayar Upah Dosa Manusia Karena Upah Dosa Adalah Maut Dia Harus Membayar Itu Karena Dia Harus Mati Untuk Menggenapi Hukum Tara Di Dalam Hal Ini Harus Digenapi Di Dalam Dia Nah Pada Waktu Dia Mati Sebelum Mati Dia Katakan Itu Sudah Selesai Tidak Ada Lagi Sesuatu Yang Perlu Ditambahkan Kepada Karya Keselamatan Karena Itu Segala Sesuatu Yang Muncul Yang Mengatakan Selain Daripada Apa yang Tertulis Dalam Alkitab Adalah Penyesatan Di Dalam Hal Ini Karena Itu Bapak Ibu Suruh Sekalian Bagi Yang Mbah Tuhan Rekan Rekan Saya Kita Wajib Memberitakan Tentang Siapa Yesus Itu Tentang Surga Tentang Neraka Saya Sampai Hari ini Tetap Percaya Surga Itu Tetap Ada Berisi Kemulian Allah Dan Neraka Itu Merisi Tempat Penyiksaan Masih Panas Kita Harus Memberitakan Neraka Kita Harus Memberitakan Surga Yang Tidak Menerima Kristus Sebagai Tuhan Selamat Mereka Terhilang Untuk Selamanya Di Dalam Api Neraka Bagi Mereka Yang Dengan Iman Menerima Kristus Roma 10 9 10 Mereka Dibenarkan Oleh Iman Mereka Bukan Karena Mereka Benar Kebenaran Kristus Diperhitungkan Kepada Mereka Karena Itu Kristus Mati Bagi Mereka Dan Mereka Yang Beriman Kepada Kristus Ini Dapat Menikmati Kekekalan Di Dalam Kerajaan Surga Karena Itulah Yesus Pulang Ke Surga Untuk Menyiapkan Tempat Bagi Setiap Orang Percaya Dan Kemudian Menjebut Mereka Secara Pribadi Kata Hidup Zoe Muncul 36 Kali Dalam Kitab Injil Yohanes Perkatan Zoe Zoe Itu Artinya Hidup Life Pada 36 Kali Perkatan Zoe Atau Life Ini Atau Hidup Ini Muncul Dalam Kitab Injil Yohanes 17 Kali Perkatan Zoe Ini Digunakan Dengan Kata Sifat Abadi Aion Nios Tanpa Perbedaan Makna Yang Gelas Tujuan Yohanes Menulis Adalah Untuk Menunjuk Untuk Memunculkan Tujuan Yang menulis Kita Angel Yohanes Adalah Untuk Memunculkan Keyakinan Bahwa Yesus Adalah Mesias Seperti yang telah Kita katakan Tadi Dan Supaya Kita Oleh Iman Kita Memperoleh Hidup Dalam Namanya Mesias Artinya The Anointed One Yang Diurapi Allah Supaya Kita Oleh Iman Kita Memperoleh Hidup Dalam Namanya Yohanes 20 31 Jadi Kita Diselamatkan Bukan Saya ulang Kita Diselamatkan Bukan Oleh Perbuatan Baik Kita Bukan Oleh Usaha Kita Sedekah Puasa Dan Sebagainya Bukan Kita Diselamatkan Oleh Karena Iman 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 Itu Percaya Di Dalam Hati Kita Kalau Percaya Dengan Pikiran Itu Adalah Pengetahuan Knowledge Berapa Banyak Itu Orang Mengatakan Aku Percaya Yesus Itu Tuhan Tetapi Mereka Tidak Mengambil Tindikan Untuk Menerima Kristus Di Dalam Matinya Sebagai Bukni Dia Beriman Percaya Dengan Pikiran Tidak Diselamatkan Percaya Dengan Hati Setan Juga Percaya Tentulis Dalam Alkitab Tapi Mereka Tetap Masuk Neraka Bukan Mereka Yang Mengarakan Tuhan Tuhan Yang Masuk Kedalam Kerajaan Sudah Tapi Mereka Yang Melakukan Tindak Bapakku Percayakan Engkau Ya Ditanyakan Percayakan Kita Apa Yang Yesus Kerjakan Di Kayu Salih Beriman Kita Kepada Itu Dan Jika Kita Beriman Kepada Pribadi Kristus Yang Datang Untuk Membayar Upah Dosa Kita Pada Posisi Kita Kita Diselamatkan Kita Dibenarkan Yaitu Kebenaran Kristus Diperhitungkan Kepada Kita Nah Yohanes Ingin Menunjukkan Ini Kalau Kita Lihat Dalam Perjanjian Lama Ada Dua Kambing Di Sana Yang Satu Sebagai Korban Dipakai Disembeli Yang Satu Lagi Orang Tumpangan Tangan Kemudian Dilepaskan Di Hutan Belantara Kambing Ini Berlari Cepat Sampai Menghilang Itulah Asal Usul Kata Scapegoat Scapegoat Ya Dia Kabur Sesudah Kambing Hitamnya Jadi Orang Menumpangkan Tangan Ini Kambingnya Ditumpangkan Tangan Dosa Manusia Dari Sini Dosa Manusia Yang Ini Dipindahkan Kepada Kambingnya Ini Gambaran Bayang Bayangan Daripada Apa Yang Terjadi Secara Benar Di Kayu Salib Karena Yesus Itu Adalah Anak Domba Allah Yang Sempurna Mati Satu Kali Sedangkan Dalam Perjanjian Lima Binatang Korban Itu Setiap Tahun Harus Dipersembahkan Oleh Imam Agung Yang Masuk Kedalam Ruang Maha Kudus Hanya Satu Kali Setah Nah Kambing Yang Disembeli Dan Kambing Yang Satu Ini Yang Olehnya Imam Menumpangkan Untuk Memindahkan Dosa Gambarannya Dan Kemudian Kambing Ini Dibiarkan Pergi Di Hutan Belantaran Untuk Tidak Kembali Lagi Dengan Perginya Kambing Ini Hilanglah Dosa Itu Bedanya Seperti Ini Di Dalam Perjanjian Lama Darah Korban Binatang Saya Ulang Darah Korban Binatang Tidak Pernah Dapat Menghapus Dosa Manusia Yang Dilakukan Oleh Korban Darah Binatang Adalah Menutupi Covering Menutupi Dosa Manusia Karena Itulah Setiap Kali Hewan Harus Dikorbankan Kembali Untuk Menutupi Dosa Itu Satu Tahun Satu Kali Sedangkan Yesus Imam Agung Yang Tidak Pernah Mati Lagi Satu Kali Mencurahkan Darah Yang Sempurna Menghapuskan Seluruh Dosa Kita Presence And Future Masa Lampau Sekarang Dan Masa Kedatang Kita Dibenarkan Di dalam Darah Kristus Itu Kebenaran Kristus Diperhitungkan Kepada Kita Karena Dosa Kita Seperti Gambaran Perjanjian Lama Dipindahkan Kepada Binatang Kambing Itu Dan Dosa Kita Dipindahkan Kepada Anak Domba Allah Yang Sempurna Di dalam Manit Karena Itu Kebenaran Kristus Ada Trading Ini Kristus Ini Kita Dosa Kita Dipindahkan Kepada Kristus Kebenaran Kristus Dipindahkan Kepada Kita Ini Justification So What Is Justification Justification Is An Act Of God Whereby God Declares The Believing Sinner Righteous In Jesus Christ While Yet In His Sinning State I may Repet Saya Ulang Lagi Justification Is An Act Of God Whereby God Declares The Believing Sinner Righteous In Jesus Christ While Yet In His Sinning State Pembenaran Bukan Karena Kita Benar Ya Jadi Itu Adalah Tindakan Allah Untuk Membenarkan Orang-orang Yesus Christ Sekalipun Mereka Berada Dalam Status Berdosa Masih Bisa Berdosa Declared Righteous Singkatnya Justification Declared Righteous Sanctification Made Righteous God First Made Us Righteous And Then He Declared Us Righteous Okay He Made Us First Righteous Then He Declared Us Righteous Ini Berlaku Bagi The Believing Sinner Yaitu Orang Percaya Kalau Enggak Percaya Ini Enggak Berlaku Karena Itu Dikatakan The Believing Sinner Okay Lagi Tujuan Yohanes Menulis Adalah Untuk Memunculkan Keyakinan Yesus Adalah Mesia Okay Dan Supaya Kita Oleh Iman Kita Memperoleh Hidup Dalam Namanya Yohanes 20 31 Tadi Baik Dalam Aspek Kualitatif Yohanes 10 Ayat 28 Maupun Dalam Aspek Kualitatif Yohanes 10 Ayat 10 Orang Percaya Kepada Yesus Kristus Menikmati Kehidupan Rohani Di Dalam Kristus Itu Sendiri Yang Ada Kehidupan Itu Ingat Tadi Life And Life Dia hidup Dan Di dalam Kehidupan Itu Terang Sebagai Itunya Definisinya Tadi Nah Orang Orang Percaya Kepada Yesus Krisus Menikmati Kehidupan Rohani Di Dalam Yesus Karena Kelahiran Baru Born Again Ini Kualitas Hidup Kualitas Hidup Kita Berubah Dari Mati Kepada Kehidupan Oleh Pengaruh Kuasa Salib Bagi Orang Percaya Dan Kehidupan Kekal Setelah Kematian Karena Kebangkitan Dari Kematian Yaitu Kuantitas Hidup Jadi Saya ulang Orang Percaya Kepada Yesus Kristus Menikmati Kehidupan Rohani Di Dalam Dia Karena Kelahiran Baru Yang Disebut Sebagai Kualitas Hidup Kelahiran Baru Ini Dan Kehidupan Kekal Setelah Kematian Kena Kebangkitan Dari Kematian Itu Kuantitas Hidup Kita Oke Logos Adalah Cahaya Manusia Istilah Terang Digunakan Secara Kiasan Dalam Yohanes Untuk Merujuk Pada Iluminasi Dari Allah Cahaya Dari Allah Nur Cahaya Dari Allah Yang Menembus Kegelapan Rohani Untuk Membawa Terang Rohani Saat Kita Jatuh Di Dalam Dosa Kegelapan Menyelimuti Roh Kita Kita Diam Di Dalam Kegelapan Kita Mati Karena Itu Bapak Ibu Serah Sekalian Kita Harus Menyadari Kita Tidak Berhak Apa-apa Di Dalam Kehidupan Kita Ini Selain Daripada Hukuman Kekal Di Dalam Lautan Api Kita Harus Menyadari Ini Tapi Karena Kasih Karunia Anugerah Allah Melalui Yesus Kristus Dilimpahkan Kepada Kita Yang Percaya Kepadanya Kita Dibenarkan Dan Merorohi Kehidupan Yang Kekal Dalam Kerajaan Suga Bukan Karena Perbuatan Kita Sekali Lagi Tapi Karena Anugerah Allah Jadi Jangan Sampai Ada Orang Memegahkan Diri Karena Perbuatan Baik Jika Manusia Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Suga Karena Usaha Manusia Untuk Menembus Berusaha Mati Di Kayu Salik Menjadi Sia Sia Karena Manusia Dapat Berusaha Sendiri Kenyatanya Tidak Seperti Demikian Dia Harus Mati Rasul Yohanes Berusaha Menunjukkan Di Dalam Kitab Injil Yohanes Yesus Adalah Mesias Yang Diorapi Allah Datang Kedunia Dalam Wujud Manusia Mati Untuk Menembus Nusa Agar Di Dalam Kematian Kita Mati Dan Menikmati Kehidupan Kekal Dalam Kebangkitannya Baktisan Itu Sendiri Adalah Baktisan Kematian Di Dalam Kristus Supaya Bangkit Kembali Bersama Sama Dengan Kristus Harus Kita Mengerti Ini Sehingga Kita Tidak Membanggakan Diri Bahwa Itu Adalah Usaha Kita Sama Sekali Tidak We Are Saved By Grace Through Faith Alone Kita Diselamatkan Karena Kasih Karunia Anugerah Allah Oleh Iman Kita Tidak Ada Yang Lain Di Dalam Hal Ini Nah Yohanes Berusaha Menunjukkan Ini Di Dalam Injil Yohanes Ini Sendiri Jadi Sejak Awal Kita Mengertikan Dulu Karena Masmur 36 Ayat 9 Menunjukkan Bahwa Allah Adalah Sumber Utama Terang Dan Hidup Yohanes 1 Empat Mendukung Penegasan Yohanes Bahwa Logos Itu Ilahi Yohanes 1 Dia Sumber Hidup Dia Sumber Terang Di Luar Dia Tidak Ada Kehidupan Dan Kita Berada Di Dalam Kegelapan Di Dalam Dia Ada Kehidupan Dan Kita Berada Di Terang Ilahi Itu Oke Hidup Yang Benar Dan Sejati Terdapat Dalam Kristus Bandingkan Nanti Dengan Kitab Injil Yohanes Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Ke 6 Injil Yohanes Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Ke 6 Yohanes Pasal 17 Ayat Yang Ketiga 17 Ayat 3 Nah Hidupnya Hidup Kristus Ini Adalah Terang Bagi Semua Orang Maksudnya Kebenarannya Sifatnya Dan Kuasa Allah Kini Tersedia Bagi Semua Orang Melalui Yesus Yohanes 8 Ayat 12 Yohanes 8 Ayat 12 Yohanes 12 Ayat 35 Dan Ayat 36 Serta Yohanes 12 Ayat 46 Jadi Logos adalah Cahaya Manusia Menerangi Manusia Di dalam Kristus Kita tidak Lagi berada Di dalam Kegelapan Mana Pernah Kegelapan Dapat Bersatu Dengan Terang Di mana Ada Terang Gelapnya Hilang Makanya Pada Kejadian Satu Satu Jadilah Terang Kemulian Allah Di sana Gelap Itu Hilang Otomatis Di dalam Hal ini Ya Sekarang kita Masuk Dalam Yohanes Satu Ayat Yang kelima Kita Kita Akan Membahas Ayat Demi Ayat Chapter Demi Chapter Nah Yohanes Satu Ayat 5 Mengatakan Terang Itu Bercahaya Di dalam Kegelapan Dan Kegelapan Itu Tidak Menguasainya Semakin Pekat Gelap Itu Semakin Terang Sinar Cahaya Itu Ya Apa Artinya Terang Itu Bercahaya Di dalam Kegelapan Apa Artinya Kalau Di dalam Yohanes 1 5 Kita Baca Terang Itu Bercahaya Di dalam Kegelapan Dan Kegelapan Itu Tidak Menguasainya Sekarang Kita Tanyakan Ajukan Pertanyaan Apa Artinya Terang Itu Bercahaya Di dalam Kegelapan Kalau Kita Membaca Alkitab Kita Bersuduki Pertanyaan ini Nah Ayat Pembukaan Injil Yohanes Memperkenalkan Kita Kepada Yesus Kristus Sebagai Inkarnasi Allah Yohanes Ingin Para Pembacanya Mengetahui Bahwa Yesus Adalah Sepenuhnya Allah Dalam Wujud Manusia Setelah Kita Katakan Tadi Dia 100% Allah Dia 100% Manusia Yohanes Kemudian Mengungkapkan Tujuan Allah Datang Ke Bumi Sebagai Manusia Dalam Dia Kita Baca Dalam Yohanes 1 Ayat 4 Dan 5 John 1 Verses 4 5 Dalam Dia Ada Hidup Dan Hidup Itu Adalah Terang Manusia Ayat 5 Terang Itu Bercahaya Di Dalam Kegelapan Dan Kegelapan Itu Tidak Menguasanya Sejak Manusia Jatuh Di Dalam Dosa Manusia Itu Berada Di Dalam Kegelapan Rohaninya Nah Sekarang Saat kita Menerima Yesus Yang Ada Terang Dunia Ini Kegelapan Itu Sirna Hilang Pergi Di Dalam Hal Ini Makanya Kemuliaan Allah Itu Ada Pada Kita Sejak Sejak Saat Kita Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Itu Sendiri Yesus Kristus Datang Untuk Membawa Apa Yesus Kristus Datang Untuk Membawa Terang Kehidupan Allah Ke Dalam Dunia Yang Gelap Secara Rohani Dan Yang Sekarang The Dying World Dunia Yang Sekarang Dunia Yang Mengalami Kematian Dia Datang Untuk Membawa Sinar Kemudian Allah Ini Yang Mana Oleh Manusia Menerima Dan Percaya Kepada Yesus Menerima Cahaya Tersebut Cahaya Itu Adalah Kehidupan Manusia Itu Sendiri Dalam Kitab Kejadian Penciptaan Cahaya Adalah Langkah Kreatif Pertama Tuhan Sebagaimana Tertulis Dalam Kejadian Satu Ayat Yang Ketiga Let There Be Light Jadilah Trump Dalam Proses Menghasilkan Kehidupan Terang Adalah Alat Awal Tuhan Untuk Menerangi Kegelapan Dan Kehampaan Yang tak Terbentuk Belum ada Ini adalah Contoh Pengukuhan Dari Tuhan Yang menyinari Terang Dalam Kegelapan Saya membuat Catatan Di sini Pada saat Tuhan Berfirman Jadilah Terang Dalam Kejadian Satu Ayat Yang ketiga Ternulis Tuhan Belum Menciptakan Matahari Pada Saat Itu Karena Matahari Baru Diciptakan Tuhan Pada Hari Yang keempat Kejadian Satu Ayat Empat Belas Sampai Dengan Delapan Belas Ingat Dia Cuma Mengatakan Jadilah Terang Waktu Cakrawala Diciptakan Dia Mengatakan Jadilah Cakrawala Di dalam Hal ini Untuk Menerangi Bumi Matahari Pada Siang Bulan Dan Bintang Pada Malam Hari Dan Kemudian Menempatkan Benda-benda Angkasa Itu Pada Tempatnya Di dalam Hal ini Terang Yang Diciptakan Tuhan Pada Hari Pertama Untuk Menerangi Bumi Pada Awal Penciptaan Itu Adalah Refleksi Kemuliaannya Sendiri Seperti Yang tertulis Dalam Kitab Wahyu Pasal 21 Ayat 23 Wahyu 21 Ayat 23 The book of Revelation Chapter 21 Verse 23 Saya bacakan Bagi kita Sekalian Dan Kota itu Maksudnya New Jerusalem Yerusalem Baru Tidak Memerlukan Matahari Dan Bulan Untuk Menyinarinya Sebab Kemuliaan Allah Meneranginya Dan Anak Domba Itu Adalah Lampunya Jelas Anak Domba Itu Siapa Logos Kristus Yang Menerangi Denu Jerusalem Yerusalem Baru Pada Mulanya Itu Tuhan Menciptakan Jadilah Terang Terang Yang Ini Sinar Kemuliaan Allah Itu Sendiri Logos Yang Bersinar Logos Yang Adalah Terang Dikatakan Logos Anak Domba Itu Adalah Lampunya Terang Yang Membos Cahaya Ini Sendiri Jadi Ingat Waktu Dia Mengatakan Let There Be Light Jadilah Terang Itu Bukan Penciptaan Daripada Matahari Belum Ada Itu Pada Hari Pertama Dia Kemudian Memisahkan Itu Dia Memberikan Bayangannya Dulu Kalau Gelap Namanya Malang Kalau Terang Sudah Ada Matahari Nanti Ini Namanya Siang Dia Pisahkan Di Dalam Mali Dan Diberi Waktu Kepada Kita 24 Jam Setiap Hari Bayangkan Bapak Ibu Saudara Sekali Tuhan Menciptakan Hanya Satu Matahari Namun Setiap Orang Di Seluruh Dunia Dapat Menikmati Satu Matahari Tersebut Tanpa Ada yang Berkelahi Pada Waktu Indonesia Siang Kita Di Amerika Malam Waktu Kita Di Amerika Siang Di Indonesia Malam Adil Kan Mataharinya Satu Nah Adil Tuhan Adil Sangat Adil Mana Ada Manusia Berkelahi Gue Mau Terang Terus Kan Enggak Dia Perlu Malam Dia Istirahat Mataharinya Satu Kalau Manusia Memiliki Satu Ribut Siapa Dapat Lebih Banyak Siapa Mau Dapat Lebih Sedikit Coba Lihat Aja Adik Dan Kakak Kalau Beda Umurnya Satu Tahun Makan Ada Lima Kue Makan Cop Makan Tinggal Satu Saling Pandang Saling Pandang Siapa Yang Akan Ambil Dan Siapa Yang Akan Bagi Dan Siapa Yang Pilih Yang Satu Yang Tinggal Satu Ini Seringkali Masih Orang Tua Datang Kalau Perlu Pakai Penggatis Diukur Fifty Fifty Bayangin Kelemah Tari Itu Ada Segitu Banyaknya Repot Kan Bisa Kebakar Dunia Cuma Satu Bulan Cuma Satu Cuma Pasir Juga Banyak Bulan Satu Bintang Banyak Tapi Matahari Untuk Beneran Cuma Satu Bayangin Konsep Pemikiran Tuhan Luar Biasa Bumi Berputar Asik Ketika Yohanes Berbicara Tentang Inkarnasi Atau Penjelmaan Dia Menggemalkan Kisah Penciptaan Itu Sendiri Kitab Suci Berulang Kali Berulang Kali Memberitahu Kita Bahwa Tuhan Adalah Sumber Kehidupan Dan Terang Ya Life And Life Life And Life Kehidupan Dan Terang Ini Dua Kata Ini Diulang Terus Menerus Oleh Yohanes Sebab Padamu Ada Sumber Hayat Sumber Hayat Artinya Sumber Kehidupan Ini Tertulis Dalam Masmur 36 Ayat 9 Masmur 36 Ayat 9 Kalau Dalam Bahasa Inggris Saya Tahu Ayat Keberapa Itu Karena Sounds Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Ayatnya Suka Meleset Satu Ayat Berbeda Sebab Padamu Ada Sumber Hayat Sumber Hayat Artinya Hayat Artinya Hidup Jadi Padamu Ada Sumber Hayat Artinya Padamu Ada Sumber Kehidupan Di Dalam Terang Kami Melihat Terang Ya Jadi Dia menggunakan Dua Kata Langsung Disini Life And Life Zoe Kehidupan Nah Tertulis Masmur 36 Ayat 9 Tadi Tapi Lihat Juga Sebagai Bahan Perbandingan Untuk Referensinya Lihat Kisah Para Rasul Pasal Yang Ketujuh Belas Ayat 28 Kisah Para Rasul 17 Ayat 28 Pelajari Juga Masmur 27 Ayat Yang Pertama Masmur 27 Ayat Yang Pertama Dan Inilah Berita Yang Telah Kami Dengar Dari Dia Dan Yang Kami Sampaikan Kepada Kamu Allah Adalah Terang Dan Di Dalam Dia Sama Sekali Tidak Ada Kegelapan Tertulis Dalam Satu Yohana Satu Ayat Kelima Satu Yohana Satu Ayat Kelima First John Chapter 1 Verse 5 Saya ulang Kembali Dan Inilah Berita Kabar Yang Telah Kami Dengar Dari Dia Dari Tuhan Yesus Dan Yang Kami Sampaikan Kepadamu Kepada Kamu Allah Adalah Terang Life Dan Di dalam Dia Tidak Ada Kegelapan Iya Tidak Ada Kegelapan Artinya Kegelapan Tidak Berkuasa Terat Terang Itu Sendiri Yesus Kristus Adalah Terang Allah Yang Yang Diturunkan Ke Bumi Untuk Apa Yesus Kristus Adalah Terang Allah Yang Diturunkan Ke Bumi Untuk Menembus Kegelapan Terang Itu Light Terang Itu Adalah Kehidupan Allah Adalah Hidup Allah Itu Sendiri Bad Just Money Malaupun Secara Kekekalan Yesus Berkata Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Artinya Siapa Saja Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Itu Tertulis Dalam Yonah Sebelas Ayat Yang Ke 25 Tapi Bandingkan Juga Sebagai Referensi Nanti Pelajarin Juga Yonah 14 Ayat Yang 6 Kehidupan Di Dalam Kristus Adalah Kehidupan Allah Sebab Sama Seperti Bapak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Demikian Juga Diberikannya Anak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Yonah 5 26 Saya ulang Yonah 5 26 Sebab Sama Seperti Bapak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Demikian Juga Diberikannya Anak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Masing-masing Merupakan Sumber Kehidupan Itu Satu Allahnya Alkitab Memberitahu Kita Bahwa Kehidupan Kristus Berfungsi Sebagai Terang Bagi Semua Orang Hidup Kristus Itu Adalah Terang Kebenaran Artinya Memberikan Pesan Bahwa Ada Keselamatan Dalam Kristus Dan Kehidupan Kekal Bersama Allah Nah kita Lihat dalam 1 Yonah 5 Ayat yang ke-11 1 Yonah 5 Ayat yang ke-11 1 John Chapter 5 Verse 11 Allah Telah Mengarungiakan Hidup Yang kekal Kepada Kita Yaitu Kepada kita Yang percaya Kepada Yesus Dan Hidup Itu Ada Di Dalam Anaknya Hidup Itu Ada Di Dalam Anaknya Nah Allah Mengeruniakan Hidup Itu Kepada Kita Kita Tidak Mungkin Memperoleh Hidup Itu Tanpa Menerima Anak Karena Hidup Itu Berada Di Dalam Anak Jadi Kalau Anda Belum Percaya Kepada Yesus Ingin Menikmati Kehidupan Kekal Dan Hidup Ini Ada Di Dalam Kristus Satu Satunya Jalan Adalah Menerima Kristus Itu Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Anda Maka Kehidupan Itu Dapat Diberikan Kepada Anda Karena Pada Waktu Anda Belum Percaya Kepada Kristus Posisi Anda Berada Di Neraka Pada Saat Anda Mati Upah Dosa Maut Maut Di Dalam Maut Terpisah Daripada Allah Sampai Selama Lamanya Kalau Anda Terpisah Daripada Allah Sampai Selama Lamanya Artinya Anda Berada Di Neraka Karena Tuhan Tidak Tempat Kediaman Tuhan Bukan Neraka Tapi Surga Nah Allah Memiliki Di dalam Yesus Kristus Itu Kehidupan Dia Sumber Kehidupan Jelas Di Dalam Satu Yonus 5 Yang Sebelas Jadi Kalau Kita Ingin Memiliki Kehidupan Kekal Ini Satu Satunya Jalan Adalah Menerima Kristus Karena Dia Juga Pada Ayat Yang Lain Mengatakan I Am The Way The Life No One Comes To Father Except Through Me Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Dapat Sampai Kepada Bapak Yang Berada Di Surga Kecuali Melalui Aku Yang Adalah Sumber Kehidupan Itu Nah Kecermelangan Kecermelangan Kehidupan Dan Kebenaran Kristus Bersinar Seperti Terang Kedalam Kegelapan Dunia Ini Bayangkan Kalau kita Berada Di dalam Gua Yang Gelap Dan Tertutup Sama Sekali Kita Tidak Dapat Melihat Apa-apa Bahkan Jari Kita Pun Tidak Dapat Dapat Dari Tetapi Jika Ada Suatu Rongga Kecil Sekecil Apapun Terbuka Orang Akan Melihat Sinar Dari Luar Kecenderungan Orang Adalah Mengikuti Sinar Itu Karena Itu Tertarik Pada Sinar Nah Yesus Ini Adalah Cahaya Itu Harusnya Orang Itu Tertarik Kepada Cahaya Itu Kepada Kristus Tapi Banyak Orang Yang Tidak Tertarik Alkitab Menjelaskan Alasannya Kenapa Alasannya Adalah Mereka Ingin Dan Mencintai Kegelapan Agar Perbuatan Mereka Tidak Terlihat Oleh Siapapun Juga Namun Orang Orang Yang Berada Di Kegelapan Ini Lupa Bahwa Allah Itu Dapat Menembus Segala Sesuatunya Dia Maha Tahu Dia Maha Adir Dia Maha Kuasa Dia Maha Segala Kalanya Nah Sekalipun Engkau Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Bermoral Di Dalam Kegelapan Anda Bukan Berarti Dapat Menyembunyikan Dosa Dan Kejahatan Anda Allah Melihat Dan Dia Menawarkan Kehidupan Yaitu Percaya Kepada Anaknya Pertobatan Bukan Berarti Sekedar Mengakui Dosa Untuk Kembali Lagi Ke Dalam Dosa Tidak Yaitu Membaktis Jelas Merefleksikan Definisi Pertobatan Itu Engkau Harus Menghasilkan Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Artinya Tidak Kembali Mengulangi Kebiasaan Lama Karena Itulah Dikatakan Rasul Paulus Hidup Yang Kuhidupi Bukannya Aku Lagi Tapi Kristus Yang Hidup Di Dalam Hidupku Bagaimana Itu Dapat Dilihat Dapat Dinyatakan Kecuali Kita Menunjukkan Buah Pertobatan Karena Kristus Hidup Di Dalam Kehidupan Kita Memimpin Kita Mengalai Roh Yang Kudus Maka Jika Kita Berkerah Kepada Pimpinan Roh Ini Maka Kita Akan Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Pimpinan Roh Berjalan Dalam Roh Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Menyenangkan Hati Allah Yang Tidak Bersekutu Dengan Dosa Ini Sendiri Kalau Kita Berbicara Melihat Dalam Yesaya 59 Ayat Yang Kedua Yesaya 59 Dan Kedua Disana Dituliskan Yang Menyebabkan Allah Memalingkan Wajahnya Sehingga Tidak Mendengarkan Doamu Yang Pertama Adalah Kejahatan Yang Kedua Adalah Dosa Di Jadi Kita Harus Bertobak Dari Hal-hal Ini Sehingga Kita Dapat Melihat Kemuliaan Allah Jika Kita Berani Berkata Hidup Yang Aku Hidupi Bukannya Aku Lagi Tapi Kristus Yang Hidup Di Dalam Kidupanku Maka Kita Harus Sesuai Dengan Kristus Yang Hidup Di Dalam Kidupan Kita Di Dalam Roh Kita Tempat Kediaman Kristus Sesuai Dengan Pimpinan Dia Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Menjauhkan Diri Daripada Dosa Di Dalam Hal Ini Karena Di Dalam Roma 12 Ayat 2 Juga Dikatakan Persembahkanlah Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Dan Kudus Karena Itulah Yang Berkenan Kepada Allah Dan Ini Merupakan Ibanan Yang Sejati Bapak Ibu Serau Sekalian Setiap Persembahan Kalau Kita Berbicara Tentang Persembahan Atau Dibawa Di Dalam Kitab Perjanjian Lama Itu Mati Domba Kambing Merpati Apa saja Lembuk Mati Darahnya Tercurah Dan Kemudian Dipersembahkan Bagaimana Mungkin Sekarang Roma 12 Juga Mengatakan Persembahkan Tubuhmu Ayat 1 Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Maksudnya Adalah Kita Harus Mematikan Perbuatan Daging Keinginan Daging Kita Agar Kita Dapat Hidup Sesuai Dengan Pimpinan Roh Dengan Demikian Kita Dapat Mempersembahkan Tubuh Kita Daging Kita Yang Mati Sebagai Persembahan Yang Hidup Kalau Daging Kita Mati Keinginan Berdosa Itu Pun Mati Sehingga Dengan Demikian Keinginan Berdosa Mati Kita Dapat Mempersembahkan Tubuh Kita Sebagai Persembahan Yang Kudus Dan Berkenal Kepada Allah Ini Pengertian Baik Kita Lanjutkan Dalam Perjanjian Baru Terang Dan Gelap Adalah Simbol Umum Dari Kebaikan Dan Kejahatan Godenevo Jelas Bahwa Terang Dalam Yonah Satu Ayat Yang Kelima Melambangkan Kehidupan Dan Pada Akhirnya Kehidupan Kekal Bersama Allah Dalam Kerajaan Sorga Kegelapan Adalah Ketiadaan Terang Ketiadaan Tuhan Kegelapan Menggambarkan Kekuatan Kejahatan Dosa Dosa Bekerja Di sana Karena itu Orang yang Membenci Terang Karena Mereka Ingin Melakukan Kejahatan Tindakan Dosa Mereka Di dalam Kegelapan Tidak Terlihat Oleh manusia Namun Tuhan Melihat Dan Ketidak Percanji Dunia Ini Yang Semuanya Mengarah Pada Kematian Kekal Mereka Diam Di dalam Kegelapan Jadi Kegelapan Menggambarkan Kekuatan Kejahatan Kekuatan Dosa Dan Ketidak Percayaan Di dunia Ini Yang Semuanya Mengarah Pada Kematian Kekal Yohanes 3 Ayat 19 Menuliskan Itu Ayuk 10 Ayat 22 Ayuk 10 Ayat 22 Ayuk 38 Ayat 15 1 Samuel 2 Ayat 9 1 Samuel 2 Ayat 9 Yohanes Rasul Yohanes Terus Berfokus Atau Meletakkan Fokusnya Pada Tema Terang Dan Gelap Di panjang Injil Yohanes Ini Dalam Yohanes 8 Ayat Yang 12 John 8 Verse 12 Yohanes 8 12 Yesus Menyatakan Kepada Orang-orang Akulah Terang Dunia Barang Siapa Mengikut Aku Ia Tidak Akan Berjalan Dalam Kegelapan Karena Yesus Itu Adalah Lampu Itu Sendiri Melainkan Ia Akan Mempunyai Terang Hidup Dia Hidup Dan Dia Terang Itu Yohanes Tiap Orang Orang Yang Percaya Kepadaku Jangan Tinggal Di Dalam Kegelapan Jadi Jika Kristus Sengguh Hidup Dalam Kegelapan Kita Harusnya Cahaya Kemuliaan Kristus Itu Dengarkan Saya Baik-baik Cahaya Kemuliaan Kristus Itu Harus Bersinar Melalui Kita Kepada Orang-orang Kegelapan Kita Jadi Kita Tidak Dapat Melakukan Kejahatan Sambil Mulut Kita Mengatakan Christ Sleave In Me Christ Hidup Di Dalam Kidupanku Atau Aku Orang Percaya Tidak Mungkin Dia Dalam Hal Ini Sinar Kristus Itu Harus Bercahaya Melalui Kita Karena Kristus Hidup Di Dalam Kidupan Kita Dengan Demikian Kita Tidak Melakukan Tindakan Kejahatan Karena Gelap Tidak Dapat Bersatu Dengan Peram Ini Sendiri Jadi Kalau Ada Setan Datang Terang Kristus Kita Menyetujui Untuk Melakukan Keinginannya Karena Itu Perkataan Orang Di Dunia Satan Make Me Do Iblis Yang Menyebabkan Aku Melakukan Ini Adalah Salah Setan Tidak Dapat Memaksakan Gendangnya Kepada Kita Untuk Melakukan Apapun Juga Kecuali Kita Menyetujui Artinya Kita Memberikan Power Kepada Setan Untuk Muasai Kita Nah Ini Bertentangan Dengan Kehidupan Orang Kristen Itu Seliri Yang Telah Percaya Kepada Krisus Dimana Roh Krisus Hidup Di Dalam Roh Yesus Menyatakan Bahwa Mereka Yang Percaya Pada Terang Menjadi Anak Anak Terang Kita Baca Dalam Yohanes Pasal Yang Kedua Belas Ayat 36 Yohanes 12 Ayat Kediga Puluh Percayalah Kepada Terang Itu Selama Terang Itu Ada Padamu Supaya Kamu Menjadi Anak Anak Terang Anak Anak Terang Kalau Anak Anak Terang Tidak Melakukan Tindakan Kejahatan Melakukan Dalam Kegelapan Gelap Dan Terang Tidak Bersatu Kita Sebagai Anak Terang Berada Dalam Kadang Terang Jadi Perbuatan Kita Terlihat Dengan Jelas Di Dalam Hal ini Menurut Rasul Paulus Orang Kristen Telah Berpindah Dari Kegelapan Menuju Terang Dan saat Ini Kita Berada Di Dalam Terang Kristus Perbuatan Perbuatan Kita Jelas Dan Nyata Bersesidup Di Dalam Kedepan Kita Tidak Mungkin Dan Tidak Boleh Kita Melakukan Sesuatu Yang Tidak Mencerminkan Terang Allah Itu Kasih Allah Itu Sendiri Kemulian Allah Itu Sendiri Kita Baca Dalam Ephesus 5 Ayat Yang Kedelapan Ephesus 5 Ayat Yang Kedelapan Memang Dahulu Kamu Adalah Kedelapan Tetapi Sekarang Kamu Adalah Terang Di Dalam Tuhan Sebab Itu Hiduplah Sebagai Anak Terang Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Datang The Old The Old Has Passed Away The New Has Come Behold The New Has Come Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Datang Yang Lama Kita Hidup Di Dalam Kedelapan Sekarang Kita Hidup Di Dalam Terang Alah Itu Sendiri Dengan Mengasihi Satu Sama Lain Orang Percaya Menyinari Kegelapan Coba Kita Baca Dalam Satu Yohanes Fasal Yang Kedua Ayat Delapan Sambai Sambai Satu Yohanes Fasal Yang Kedua Ayat Delapan Sambai Sambai Namun Perintah Baru Juga Yang Dan Dan Di Dalam Dia Tidak Ada Penyesatan Sebelas Tetapi Barang Siapa Membenci Saudaranya Ia Berada Di Dalam Kegelapan Dan Hidup Di Dalam Kegelapan Ia Tidak Tau Kemana Ia Pergi Karena Kegelapan Itu Telah Membutakan Matanya Ia Berada Di Dalam Gelap Jadi Dia Tidak Berat Mengatakan Dia Anak Tuhan Dia Tidak Berat Untuk Mengatakan Kristus Hidup Di Dalam Keadaan Gelap Karena Ia Mempraktekkan Perbuatan Perbuatan Gelap Dan Membenci Satu Dengan Yang lainnya Sifat Cahaya Adalah Sifat Cahaya Adalah Bersinar Dan Kegelapan Tidak Dapat Bersatu Dengan Cahaya Kita Begitu Masuk Kamar Gelap Kita Nyalakan Lampu Hilang Gelap Di Adalah Cahaya Kegelapan Pasti Akan Sirna Hilang Sama Seperti Lampu Jalan Yang Terang Benderang Mencegah Kejahatan Kriminal Di Malam Hari Makanya Kita Lebih Suka Memilih Parkir Kendaraan Kita Kalau Perlu Sangat Berdekatan Dengan Lampu Yang Terang Jadi Orang Sulit Untuk Membongkar Mobil Orang Lihat Di Dalam Hal Ini Demikian Pulat Terang Kristus Bapak Ibu Surah Sekalian Menghalau Kegelapan Dosa Dan Kejahatan Di Dunia Ini Ingat Dalam 1 Korintus 15 Kebiasaan Kebiasaan Baik Dirusap Oleh Pergaulan Yang Jahat Karena Karena Itu Supaya Kita Tidak Sesat Kita Harus Bergaul Dengan Anak Anak Terang Sama Seperti Kita Parkir Di Bawa Lampu Yang Terang Kalau Kita Bergaul Dengan Orang Orang Jahat Kebiasaan Baik Kita Cepat Atau Lambat Akan Dipengaruhi Dan Sebelum Kita Menyadarinya Kita Setelah Melakukan Sesuatu Yang Jahat Tadinya Kita Melihat Orang Tertawa Kenapa Mereka Tertawa Kita Coba Mendekat Dari Kejauhan Belum Dekat Kita Mendengar Mereka Terbahak Bahak Karena Menceritakan Sesuatu Nelucon Kita Approach Mereka Dan Ternyata Setelah Dekat Kita Tahu Mereka Sudah Menceritakan Nelucon Kita Duduk Bersama Dengan Mereka Suatu Saat Kita Pun Aktif Menceritakan Nelucon Tabur Dan Kadang-kadang Di atas Pulpit Nah Ini Sesuatu Yang Tidak Pantas Kita Lakukan Apakah Kita Bergaul Dengan Anak-anak Terang Atau Kita Membiarkan Kebiasaan Baik Kita Ini Dicemarkan Oleh Pegaulan Yang Jahat Ini Tadi Lop Tadinya Masuk Ketanah Sodom Dan Gomorrah Hijau Bagus Lihat Suka Duduk Di pintu Gerbang Lama-lama Menjadi Pemimpin Ikut Melakukan Lihat Perbuatannya Apa yang Ditawarkan Kepada orang Sodom Dan Gomorrah Itu Untuk Anak Perempuan Di dalam Hal Kita Perhatikan Pola Berpikir Kita Sedikit Atau Banyaknya Diubahkan Oleh Pola Dunia Jika Kita Mendekatkan Diri Kita Kepada Dunia Yang Adalah Sebelum Karena Itulah Roma 12 Ubah Pola Pikir Kita Ubah Karakter Kita Ubah Kita Pembaruan Akal Budi Terang Bersinar Dalam Kegelapan Berarti Yesus Kristus Telah Datang Kedunia Membawa Kabar Baik Keselamatan Tuhan Kepada Setiap Orang Yang Ingin Percaya Mau Percaya Mengambil Keputusan Percaya Kepadanya Seperti Yang Dinubuatkan Yesaya Dalam Yesaya 9 Ayat Yang Kedua Yesaya 9 Ayat Yang Kedua Saya Bacakan Bangsa Yang Berjalan Di Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Mereka Yang Diam Di Negeri Kekelaman Atasnya Terang Telah Bersinar Yesaya 9 Ayat Yang Kedua Kehidupan Yesus Yaitu Kehidupan Allah Pencipta Itu Sendiri Adalah Terang Dunia Tidak Ada Kuasa Kegelapan Yang Dapat Mengalahkan Atau Memadamkan Terang Ini Baca Itu Nanti Di Dalam Matthew 16 18 Ayat 18 Dan Yohanes 16 Ayat 33 Matthew 16 Ayat 18 Dan Yohanes 16 Ayat 33 Yesus Adalah Pemberi Kehidupan Dan Pembawa Terang Anak Allah Terus Memancarkan Terangnya Kepada Umat Manusia Melalui Gerejanya Yaitu Tubuh Kristus Filipi 2 Ayat 15 Filipi 2 Ayat Barang siapa Percaya Kepada Kristus Menerima Hidup Yang Kekal Yohanes 3 Ayat 15 Lihat juga Masmur 112 Ayat Yang Keempat Amin Nanti Minggu Depan Kita sambung Kemali Mari kita Tutup Dahulu Di dalam Doa Terima kasih Tuhan Yesus Bermanmu Telah kami Kupas Ayat Demi Ayat Terima kasih Untuk Hidratmu Terima kasih Untuk Hikmat Marifat Yang Kulimpahkan Di dalam Kedepan Kami Biarlah Setiap Telinga Yang Mendengar Dan Hati Yang Terbuka Untuk Menerima Kebenaran Firman Boleh Melakukannya Dan Terang Kebenaran Firman Itu Bercahaya Di dalam Setiap Hati Yang Menerima Engkau Dan Firman Terima kasih Bapak Kami Bersyukur Untuk Firman Dan Kami Boleh Menjadi Pelakunya Dan Bahkan Menyebarkan Firman Secara Aktif Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tengah 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 Tengah